Orang yang ingin dibaikan hidupnya oleh Allah, Allah akan berikan kepadanya kecenderungan kepada agama. Bukan berarti setiap orang harus jadi ustadah. Cenderung pada agama ini bukan setiap orang harus jadi kiai. Cenderung pada agama ini bukan berarti setiap orang harus ceramah, bikin tabrik akbar. Tidak. Memahami agama dalam artian setiap orang yang ingin Allah berikan kebaikan dalam hidupnya, di hatinya seperti ada alarm. Kalau adhan berkumandang hatinya menjerit langsung. Hei, sudah adhan. Ayo sholat. Itu kecenderungan dalam agama. Hei, itu harta haram. Jangan diambil. Hei, itu punya orang. Jangan dimakan. Tanyakan kepada diri kita. Kalau aku lakukan ini, Allah marah enggak ya? Kalau kita kesini, Allah marah enggak ya? Kalau saya ngomong begini, kira-kira Allah marah enggak ya? Itu namanya kita cenderung dalam agama. Sehingga apapun aktivitasnya, jadi apapun kita, Allah menuntun kita dalam agama ini. Anak kita mungkin bukan ustadz. Anak kita mungkin pegawai swasta di kantornya. Allah jaga dia. Dia dapatkan harta yang halal. Anak kita mungkin bukan di pesantren. Mungkin dia di SMA. Mungkin dia di kuliah. Insya Allah, Allah jaga anak kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Sesiapa saja orang yang Allah ingin berikan kebaikan pada dirinya. Ciri pertamanya adalah hatinya condong pada agama. Jadi kalau lihat orang, jangan dulu hartanya. Belum tentu hartanya menyelamatkan dia. Bisa jadi justru hartanya itulah yang menggelincirkan dia. Kalau lihat orang, jangan dulu pangkat jabatannya. Bisa jadi pangkat jabatannya itulah nanti yang akan memberatkan dia. Kalau lihat orang, lihat apanya? Lihat niat baiknya. Lihat kebaikannya. Insya Allah, kita semua berangkat dari rumah kita masing-masing. Lillahi ta'ala duduk di sini untuk menuntut ilmu. Amin ya, Rabbal. Ini siang-siang begini kan paling enak melukin guling di kamar. Paling enak. Coba kalau kita hari ini enggak ada pengajian, kira-kira ibu-ibu tampangnya gimana di rumah. Wah, lecek. Pakaian kumel. Rambut meriap uban. Semua di sini. Pakai daster. Saking di sini tampak lebih mudah. Kenapa? Pakai bedak, Pak Ustadz. Pakai alis, Pak Ustadz. Pakai spidol, Pak Ustadz. Ditutup rambutnya, Pak Ustadz. Pakai wawangian, Pak Ustadz. Pakai baju senada dengan warna jilbab. Pakai sendal haknya dikit, ada. Tampak lebih mudah. Kenapa? Kita dibungkus pakaian kita. Kenapa sih dipanggil Ustadz? Baju koko, modal peci. Kalau Allah, kalau Rasul. Orang panggil Ustadz. Coba kalau yang ceramah pakai jaket lepis, pakai helm di sini. Kira-kira dipanggil Ustadz atau hai bro. Hai brother. My bro. Kenapa dipanggil Ustadz? Karena casing kita. Kenapa kita tampil sebagai orang-orang yang beriman? Karena casingnya semua menutup aurat. Alhamdulillah. Itulah bukti kita condong pada agama. Datang dari rumah, duduk di masjid ini bukan cuma dapat ilmu. Ilmu dapat, insya Allah. Pahala dapat, insya Allah. Allah ampunin dosa, insya Allah. Tapi yang kita dapat pada hari ini apa? Pikiran kita fresh. Benar apa enggak? Pikiran fresh. Kalau pikiran fresh sama suami enggak gampang ribut. Coba kalau pikiran mumet. Seminggu di rumah enggak kemana-mana. Suami juga di rumah enggak kemana-mana. Kesenggol dikit. Kesenggol dikit langsung mana. Kenapa? Pikiran mumet. Hati sebel. Emosi gampang keluar. Tapi hari ini ilmu dapat. Pahala dapat. Dosa Allah ampuni. Pikiran fresh. Lihat. Mana ada orang pulang ngajim orang ngut. Nyingir. Jalan keluar. Ada yang belok kiri. Ada yang belok kanan. Senyum nyengir. Kenapa? Fresh. Fresh. Orang itu butuh keluar rumah. Satu, dua jam, tiga jam balik lagi. Kenapa? Pikiran fresh. Bedua, bertiga pulang nyengir. Sambil makan lemper. Sambil ngabisin pastel tadi. Yang dibungkus pakai tisu. Ngabisin di jalan. Fresh. Senyum. Kenapa fresh? Itulah gunanya hadir di majlis. Tanglim. Sabda baginda Nabi. Waalaikum. Bimuja'ala satila ulama. Kata Rasulullah. Kalian nih. Bimuja'ala satila ulama. Duduklah dengan para ulama. Duduklah dengan para guru-guru. Disini ada guru-guru kita. Ustazah Haja Bunaya. Ustazah Haja Umi Asna. Ustazah Haja Ica. Duduk dengan guru-guru kita disini. Wastimang ikalamil hukama. Ya Rasulullah. Kalau udah duduk. Ngapain? Wastimang ikalamil hukama. Dengarkan. Pelajaran-pelajaran dari guru-guru kita. Dibacakan Al-Quran. Dengarkan. Dibacakan Ratif. Dengarkan. Dibacakan Talbiah tadi. Dengarkan. Dibacakan Doa. Kita dengarkan. Ada ceramah agama. Tafkiroh. Kita dengarkan. Duduk ngapain? Wastimang ikalamil hukama. Empat D. Datang duduk. Diam. Dengar. Ngantuk-ngantuk dikit. Allah ampuni. Datang duduk diam dengar. Kenapa? Fa'innallaha ta'ala yuhyil qalba binuril hikmah. Karena Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah dengan cahaya ilmu. Kama yuhyil ardal mayyitata bima ilmatar. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan. Tapi nanti hujannya jam setengah lima. Nunggu ini kita beres ngaji dulu kayaknya. Insya Allah. Bumi yang tandus bisa subur dengan turunnya air hujan. Hati yang sumpek bisa tenang dengan hadir di majlis ta'lim. Bohong kalau hadir di majlis ta'lim pulang sumpek. Tidak ada. Kalau keluar dari majlis ta'lim hati malah sumpek. Kalau keluar dari majlis ta'lim pikiran malah ruwet. Yang salah majlis ta'limnya. Mana mungkin hati kita rumit keluar dari majlis ta'lim. Sementara ini rumah Allah. Dibacakan Al-Quran. Dibacakan solawat. Hadir guru-guru kita. Maka keluar dari sini. Nyengir. Nyengir. Suami kita lihat, mah. Nyengir. Kenapa, mah? Nyengir. Tapi nyengir juga, senyum juga di waktu yang pas. Senyum juga di waktu yang pas. Luar biasa dalam Islam, ibu. Dalam Islam belum zakat, belum infak. Belum wakaf. Belum harta keluar. Dalam Islam, senyum saja sudah sedekah. Tabas sumika fi wajahi ahi ka sodakah. Insya Allah ini Islam. Selembar senyumu untuk saudaramu, bernilai sodakah. Nih, nih. Saya senyum di sini. Saya lempar ke ibu-ibu. Ti. Ti. Ibu balas ke saya. Tuu. Ti. Senyum. Saya ke ibu bernilai sedekah. Senyum ibu ke saya juga bernilai. Sodakah. Tapi senyum yang pas. Jangan gak ada orang. Senyum. Angkot lewat. Senyum. Kucing lewat. Senyum. Sakit berarti dia. Belum zakat. Belum infak. Belum wakaf. Senyum sudah bernilai sedekah. Tapi ngaji mesti pintar. Ngaji jangan modal senyum doang. Duduk di bawah. Amal lewat. Bu Haji, ente gak ngamal. Kata ustad senyum sedekah. Saya bulan ini senyum aja dulu dah. Bulan besok baru saya ngamal lagi. Ah ini gak pas. Hati sumpek sedekah infak kurang enak. Muka nyengir aja. Tapi gak infak kurang enak. Yang mantap gimana? Muka senyum. Hati lapang infak sejuta. Plum. Ada sejuta disini yang infak? Ya Pak Ustadz. Sepuluh ribu Pak Ustadz. Ada infak. Ada sordakoh. Ini hal yang lain. Kalau infak Pak Ustadz. Kalau infak itu khusus harta. Makanya besok. Saya sering bilang ke ketua-ketua DKM Pak Haji. Kalau ada kotak tromol. Memang diniatkan untuk uang masuk. Jangan tulis sordakoh. Tulisnya infak. Karena infak ini khusus harta. Uang. Semen. Pasir. Besi. Batu. Buat bangun masjid nih. Itu infak. Kalau sordakoh umum. Apapun kebaikan kita. Disebutnya sordakoh. Termasuk ngeluarin harta juga sordakoh. Pulang dari majis taklim. Ada duri. Lempar. Sedekah. Subhanallah 33. Sedekah. Alhamdulillah 33. Sedekah. Allahuakbar 33. Sedekah. Sholat duha. Sordakoh. Kalau sedekah bermakna umum. Senyum kita pun. Sedekah. Kalau infak bermakna khusus. Harta saja. Infak. Pak Ustadz. Infak ada berapa? Infak ada dua. Ada infak wajib. Ada infak sunnah. Kalau infak sunnah nih sekarang. Ibu-ibu mau 5 ribu boleh. 10 ribu boleh. 20 ribu boleh. 50 ribu boleh. 100 ribu boleh. 100 juta boleh. Sunnah. Semampu kita. Silahkan saja. Ada lagi infak wajib. Namanya infak wajib berarti kalau enggak dikeluarkan hukumnya dosa. Kenapa? Infak wajib. Kalau enggak dikeluarkan dosa. Kayak apa tuh Pak Ustadz? Infak wajib. Infak wajib itu infak dari suami kepada istri dan anak-anaknya. Itu infak wajib. Nafkah dari suami kepada istri itu wajib. Nafkah dari ayah kepada anak itu wajib. Ibu-ibu dapat infak dari suami masing-masing. Segitu dapatnya. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Infak wajib dari suami ke istri mesti berapa? Nabi tidak sebutkan berapa-berapanya. Semampu suami istri bersyukur. Kalau suami baru mampu ngasih seminggu sepuluh juta. Terima ibu-ibu. Terima. Jangan ditolak. Seminggu sepuluh juta. Berarti sebulan empat puluh juta. Saya pesan jangan ditolak buru-buru ambil. Mumpung dia belum sadar. Ambil. Kumpetin buru-buru. Atau diminta lagi udah hilang. Udah bayar listrik. Abis duitnya. Semampu suami. Alhamdulillah. Oleh karanya. Hadir kita di majelis taklim. Hadir kita di majelis ilmu. Kalau tidak menenangkan hati kita. Ada yang salah dengan majelis taklim itu. Alhamdulillah. Keluar dari sini. Hati kita lapang. Hati kita plong. Itu menandakan majelis taklim kita. Di masjid nurul islam ini. Adalah majelis taklim yang sesuai sunnah. Rasulullah s.a.w. Ibu-ibu yang diramati Allah. Alhamdulillah. Yuk. Kita perbanyak infak jalan Allah s.w.t. Allah berfirman dalam Al-Quran. Inna Allah hashtara minal mu'minin. Anfusakum wa'amwalakum bi'anna lahumul jannah. Luar biasa. Saya kalau baca ayat ini. Masya Allah. Malu sama Allah. Kita sama Allah ini. Sudah ada perjanjian jual beli. Kita sama Allah ini. Sudah ada MOU. Memorandum of Understanding. Kita sama Allah ini. Sudah ada MOU-nya. Sudah ada perjanjiannya. Dimana? Di ayat ini. Inna Allah hashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah sudah membeli dari orang beriman. Ini kalau kita mengaku orang-orang beriman. Allah sudah membeli dari kita. Apa yang Allah beli? Dua. Angfusakum wa'amwalakum. Diri kita dan mah. Harta kita. Apa? Bi'anna lahumul jannah. Allah akan berikan surga sebagai penggantinya. Saya datang ke Alfamart. Bawa uang 50 ribu. Beli roti tawar saya. Harga 15 ribu. Saya ngasih uang ke Alfamart. Alfamart ngasih roti tawar ke saya. Saya bawa roti tawar. Alfamart dapat uang saya. Itu namanya jual beli. Harta yang kita punya belanjakan di jalan Allah. Allah akan berikan kita surga. Harta kita belanjakan di jalan Allah. Allah akan berikan kita surga. Karena kata Allah itu harta saya. Kutitipkan kepadamu. Belanjakan lagi di jalanku. Kau akan dapat surga. Alhamdulillah. Harta kita yang kita belanjakan. Masih dalam real agama. Insya Allah. Ya Allah. Lihat ya Allah. Lihat ya Allah. Lihat ya Allah. Kau saksikan hari ini. Ku belanjakan hartaku di jalanmu ya Allah. Sampaikan itu kepada Allah di depan Kaabah nanti. Kau belanjakan harta ini di jalanmu ya Allah. Sebagaimana kita dulu pernah berjanji. Dan kita pernah meraksanakan perjanjian jual beli ya Allah. Kau belanjakan harta ini di jalanmu. Aku beribadah kepadamu. Dan engkau akan memberikan kepadaku surga. Amin ya Rabbah. Nanti kita akan menerima pahalanya itu nanti di padang mahsyar. Amin ya Rabbah. Saat semua orang sedang lontang lantung gak karu-karuan antara surga dan neraka. Disitulah Allah memanggil kita. Ya Ayatuhan nafsul mutmainah. Waktu orang sedang terlontang lantung gak karu-karuan antara surga dan neraka. Kita pun termasuk di bagiannya. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Eh jamaah masjid mirur Islam ngapain di sana. Itu arahnya ke neraka. Sini, 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 sini. Dipanggil kita sama Allah. Sini kumpul, kumpul, kumpul. Sama Umi Asnah sini kumpul. Podiumnya udah siap. Sini kumpul sama Ustazah Hajabunahnya kumpul. Ngapain di sana, di sana sama tempat orang-orang pendosa. Sini, sini jamaah kumpul. Ya Ayatuhan nafsul mutmainah. Hai jiwa yang tenang. Sini, sini, sini. Irji'i kata Allah. Irji'i. Irji'i itu dalam bahasa Arab. Ini balik, balik, balik. Kamu ingin tak irji. Kapan kamu balik kalau bahasa Arab gitu. Irji'i, balik. Sini, 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 kembali. Irji'i ilah. Kembalilah kepada Allah. Fadakuli fiang ibadih. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambakku. Wadakuli jannati. Masuklah ke dalam syurgaku. Amin, amin ya Rabbah. Alhamdulillah. Allah meringankan langkah kaki kita. Allah menyehatkan badan kita. Allah meluangkan waktu kita. Sehingga kita bisa hadir di majlis ta'lim. Amin, amin ya Rabbah. Amin.